Selamat sore pemirsa selain dua kabar utama tadi, kabar pemilu kada hari ini juga menghadirkan informasi terkini dari dunia politik di tanah air. Bersama saya Windy Wellington ya, segera kita mulai kabar pemilu kada selengkapnya untuk Anda. Ketua tim sukses pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta diumumkan siang ini. Menurut bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil, jika tidak ada halangan, nama mantan wakil gubernur Jakarta Riza Patria akan menjadi ketua tim sukses pasangan Ridho. Siapa tokoh yang akan menjadi ketua tim sukses pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkub Jakarta mulai diungkap ke publik. Bakal calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju Plus, Ridwan Kamil, yang ditemui usai diskusi rembuk kota bersama dengan anak-anak muda, membenarkan nama mantan wakil gubernur Jakarta Riza Patria yang akan menjadi ketua tim sukses pasangan Ridho. Menurutnya, meski belum diresmikan, namun tim sukses pasangan Ridho sudah mulai bekerja. Rencananya, pada Senin siang, nama-nama akan diumumkan dan diresmikan sebagai tim sukses Ridho. Tim ses ini sudah bekerja, cuma resmi nama-namanya finalisasi itu besok siang, sampai sehari lagi. Nama Riza Patria kan sebagai ketua tim ses. Meski belum ada tim sukses resmi, Ridwan Kamil tetap melakukan safari politik menemui warga dan tokoh Jakarta. Pada minggu siang, Kang Emil mengunjungi Pasar Kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di sana, ia melakukan diskusi dengan warga dan pedagang kambing di pasar tersebut. Dalam pertemuan itu, RK berjanji akan menata pasar kambing jika terpilih nanti. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno, mulai mengenalkan ketua tim pemenangan mereka, Liz Hartono. Pramono Rano sepakat membawa politik riang gembira dalam pilkada Jakarta tahun ini. Bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno, menggelar rapat tim sukses pertama kalinya di rumah pemenangan. Turut hadir dalam rapat ini ketua tim pemenangan Pramono Rano, Liz Hartono atau Cak Lontong, serta sejumlah kader PDI Perjuangan. Dalam rapat tersebut, Pramono Rano sepakat akan membawa politik riang gembira dalam pilkada Jakarta tahun ini. Tetapi intinya adalah bahwa kami ingin dalam berpolitik ini politik riang gembira. Yang kedua, kami semua bersepakat bahwa tidak menggunakan politik identitas, tidak ada hal yang berkaitan dengan etnisitas, jadi kami betul-betul akan beradu program, gagasan, visi, dan juga yang tidak kalah pentingnya bagaimana menyelesaikan persoalan masyarakat Jakarta. Yang itu sebenarnya bukan saya. Sementara Cak Lontong sendiri menyatakan kesiapannya memenangkan pasangan Pramono Rano. Ia harus beradu kreativitas dengan ketua tim pemenangan pasangan Rido, yang kemungkinan besar akan diisi oleh mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria, untuk merebut hati warga Jakarta. Beliau-beliau yang sebenarnya ini dalam arti bersaing sehat untuk tadi membuat warga Jakarta bahagia. Tapi kalau dikatakan sebagai ketua tim sukses mungkin ya, saya kira beliau pernah menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, tapi saya, ini bukan bermaksud apa-apa ya, saya sudah pernah menghibur beberapa Gubernur Jakarta. Artinya saya punya kontribusi sudah membahagiakan beberapa Gubernur Jakarta. Sebelumnya pada minggu pagi, Cak Lontong juga terlihat mendampingi Pramono Anung saat melakukan jalan sehat di Car Free Day Jalan Sudirman Jakarta. Mereka kemudian menyapa warga yang sedang melakukan olahraga di kegiatan Car Free Day. Dari Jakarta, Hilda Rahmadanti, Ahmad Budiman, TV One, mengabarkan. Jajaran Koalisi Jakarta Baru Jakarta Maju yang mengusung pasangan baga calon Ridwan Kamil dan Suswono hari ini menggelar silaturahmi di Jakarta. Pertemuan ini membahas berbagai hal termasuk soal struktur tim pemenangan. Koalisi Jakarta Baru Jakarta Maju atau perpanjangan Koalisi Indonesia Maju Plus di Jakarta hari ini akan merapatkan struktur tim pemenangan pasangan baga calon Ridwan Kamil Suswono di pelataran hutan kota Gelora Bungkarno. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko, menegaskan pembahasan soal struktur sejatinya telah digodok secara internal sebelum akan dirapatkan siang ini. Dasko menyebutkan struktur tim pemenangan nantinya dapat langsung bekerja pemenangan paslon Ridwan di Pilgub Jakarta. Sementara komposisi tim pemenangan baru akan diumumkan pada lusa mendatang. Tampak hadir dalam acara ini Ahmad Riza Patria yang disebut-sebut akan menjadi ketua tim pemenangan pasangan Ridwan. Itu tadi kita di dalam berbicara singkat tentang pointers-pointers yang akan disampaikan kepada para anggota DPRD maupun anggota dari partai politik Kim Plus yang hadir pada siang hari ini. Dan tadi kami didampingi oleh ketua tim pemenangan, saudara Ariza Patria disamping dengan bakal paslon yang hadir. Dan tadi sudah didapat beberapa pointers dan kesimpulan-kesimpulan. Struktur dari kemarin sudah siap dan ini akan kemudian disampaikan kepada kawan-kawan di dalam termasuk pembagian tugas dengan target kita menang di Pilkada DKI. Lusa, nanti paslon akan mengumumkan tim pemenangan lengkap. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno bertemu dengan kader PDI Perjuangan untuk menggelar konsolidasi. Selain memaparkan gagasannya untuk Jakarta, konsolidasi Pramono dan Rano Karno dengan kader PDI Perjuangan juga untuk membahas strategi memenangkan Pilkub Jakarta. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno, melakukan konsolidasi dengan Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jakarta Utara. Pramono dan Rano Karno datang di Gor Jakarta Utara disambut antusias anggota DPC-PDI Perjuangan. Dalam konsolidasi, Pramono mengungkapkan sebagian program yang akan dilaksanakan apabila nantinya terpilih sebagai gubernur. Salah satunya adalah Jakartavan. Menurutnya Jakartavan akan menjadi terobosan yang membuat daerah bisa berkembang. Saya betul-betul mendapatkan dukungan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi energi dan sekaligus menjadi penyemangat Bang Dul dan saya. Ini menjadi modal yang luar biasa. Hal itu terlihat bahwa kami berdua, mulai dari persyaratan pendaftaran, tim sukses, konsolidasi sudah dimulai, sosialisasi sudah dilakukan, dan yang alhamdulillah sambutan masyarakat bukan hanya di PDI Perjuangan, tetapi di luar, itu juga luar biasa. Kita akan datang ke beberapa tempat yang memang internal. Jadi, kayak kemarin Mas Perang ke tempat lain, hari ini saya ke tempat ini. Jadi, ini adalah perjalanannya sosialisasi agar musim partai harus bergerak. Artinya, musim operat sudah harus bergerak nih. Itu saja intinya. Selain bertemu kader PDI Perjuangan, Pramono dan Rano Karno, menggelar sejumlah kegiatan dan menyapa warga Jakarta. Dari Jakarta, Josephine Kezia, Junaidi, TV One, mengabarkan. Wacara postur Kabinet Prabowo Gibran yang bisa mencapai 44 pos kementerian terus menjadi sorotan. Kabar selengkapnya, usai jeda berikut ini. Pemirsa bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Rituan Kamil dan Suswono, hari ini mengadakan rapat dengan Koalisi Indonesia Maju Plus untuk membahas struktur tim pemenangan. Informasi selengkapnya akan disampaikan. Kita langsung saja bergabung dengan rekan Yohanes Leonardo langsung dari pelataran hutan kota GBK Jakarta. Silahkan, Ardo. Ya baik, terima kasih. Selamat siang Winnie Valentinia dan juga pemirsa. Benar sekali tadi rapat internal yang digelar oleh Koalisi Indonesia Maju Plus Jakarta atau Koalisi Jakarta Baru Jakarta Maju yang menyokong pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Rituan Kamil dan Suswono ini selesai. Tadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dimana pertemuan tersebut tercatat berlangsung sekitar 2 jam lamanya. Dimana ada sejumlah jajaran elit. Di antara tadi kami melihat ada Susmi Dasko, Adiza Patria yang merupakan ketua tim pemenangan juga hadir. Bersama dengan Rituan Kamil dan juga Suswono yang hadir. Dan kemudian mengisi rapat secara tertutup yang dihadiri oleh perwakilan DPD, Koalisi Pendukung, dan juga sejumlah perwakilan DPP, Koalisi Pendukung. Dan memang dipahami tadi dalam pertemuan tertutup tadi disampaikan ada sejumlah poin menarik yang disampaikan oleh calon gubernur Jakarta Rituan Kamil. Dan seperti apa pernyataannya berikut pernyataan yang dirangkum dari Rituan Kamil untuk Anda? Tadi arahan dari Pak Dasko yang kebetulan di tim SES Rido akan jadi ketua Dewan Pembina ya. Sehingga arahan-arahan taktisnya tadi sudah disampaikan bagaimana pemenangan target harus menang satu putaran sedang dihitung wilayah-wilayahnya di mana yang akan lebih banyak aktivitas kemudian intinya semua partai, anggota-anggota DPRD-nya harus bergerak ya. Jadi pasangan Rido setengah dari kekuatannya ada dari anggota legislatif yang kemarin terpilih di Februari 2024 untuk turun kembali ke konstituennya untuk mengkampanyekan visi-misi dan kekuatan dari pasangan Rido kira-kira begitu. Yang kedua, mendapat salam dari Pak Prabowo kepada pasangan Rido melalui Pak Dasko untuk menunjukkan bahwa Bapak Presiden terpilih sangat berharap kita bisa memenangkan dengan cara-cara yang baik, dengan politik yang konstruktif, santun, riang gembira sehingga kualitas dari pemilu di Jakarta bisa menjadi contoh kira-kira begitu. Ya, target kami diminta satu putaran dan menangnya menang, jangan menang tipis kira-kira begitu ya. Ya, berikut tadi adalah pernyataan dari calon Gubernur Jakarta yang disokong oleh Koalisi Jakarta Baru Jakarta Maju Rituan Kamil yang menegaskan optimismenya serta target-target dan rapat persiapan mengenai pemenangan daripada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Rituan Kamil dan juga Suswono. Dan selain itu Mirsa, selain tadi membahas soal struktur pemenangan yang sudah disampaikan oleh Rituan Kamil bahwa memang Suf Midasco ini ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pembina Tim Pemenangan Rituan Kamil dan Suswono atau Rido dimana kemudian tadi juga Suf Midasco menyampaikan kepada kami bahwa untuk struktur tim pemenangan akan berisikan puluhan orang yang masih dalam proses penggodokan karena memang ada sejumlah nama yang mungkin masih dapat berubah karena pengumuman lengkapnya akan dilakukan dalam dua hari ke depan oleh tim koalisi sendiri. Dan selain itu tadi juga Suf Midasco menegaskan bahwa untuk nama-nama ataupun juga struktur tim pemenangan sendiri memang akan melibatkan berbagai pihak, tidak hanya dari kalangan partai politik pendukung saja namun juga ada beberapa nama di luar partai pendukung yang diantaranya memang belum dikonferensi secara pasti namun Suf Midasco tadi menyeratkan dalam wawancara dengan kami bahwa ia dan tim koalisinya begitu akan melibatkan juga generasi muda maupun juga influencer dan tokoh-tokoh ternama. Dan yang jelas tadi Suf Midasco memastikan bahwa pihaknya akan berfokus pada pemenangan ke akar rumput dan terus bergerak dengan rapat-rapat serupa akan berlangsung ke depannya untuk mematangkan pemenangan Rituan Kamil dan juga Suswono yang akan berkontestasi dalam pilihan gubernur Jakarta pada November mendatang dengan dua paslon lain yang juga sudah melakukan sejumlah rapat-rapat pemenangan tersendiri. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari hutan pelataran kembali ke studio Windy Wellingtonia dan juga Pemirsa Terima kasih Yohannes Leonardo atas laporan Anda langsung dari Bilangan Senayan Jakarta Pemirsa wacara postur Kabinet Prabowo Gibran yang bisa mencapai 44 pos kementerian terus menjadi sorotan Wacara tersebut bergulir di tengah revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang dijadwalkan segera disahkan di Paripurna DPR Penyusunan Kabinet Prabowo Gibran masih menjadi perhatian di tengah revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang dijadwalkan segera disahkan di Paripurna DPR Pasalnya Kabinet Prabowo Gibran nantinya disebut-sebut bisa diisi hingga 44 menteri Pengamat politik Adi Prayito menilai harus ada argumen yang rasional dibalik penambahan pos kementerian tersebut Saya kira harus ada argumen yang cukup rasional Apa alasan yang kemudian membuat Prabowo dan Gibran akan menambah sejumlah pos kementerian menjadi 44 Tentu jumlah menteri ini sangat banyak jika dibandingkan dengan jumlah menteri di erenya HBY di erenya Jokowi, era Megawati ataupun presiden-presiden sebelumnya Yang paling penting argumennya adalah rasional Terutama untuk mengakselerasi dan mempercepat kinerja pemerintahan Saya kira publik itu akan menerima dengan lapang dada Kata kuncinya adalah seberapapun jumlah menteri Mau sedikit, mau tambah banyak Yang paling penting adalah ini bisa dijamin Bahwa kerja menteri yang 44 ini adalah bisa menerjemahkan semua keinginan Prabowo dalam waktu yang cepat Terutama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan krusial Terutama di bidang ekonomi Soal kemiskinan dan akses terhadap lapangan pekerjaan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad Iskandar berpendapat Prabowo memiliki kewenangan penuh dalam penyusunan kabinet sesuai undang-undang yang berlaku Ya tentu pada dasarnya Menteri itu prerogratif Dan jangan sampai undang-undang yang dibuat itu Membuat hak prerogratif presiden itu menjadi terbatasi Itu berisipnya Presiden punya kewenangan prerogratif Sekaligus bertanggung jawaban Mungkin undang-undang itu disitu Presiden bebas Karena prerogratif punya Tapi presiden harus bertanggung jawab Atas pilihan-pilihan Baik itu nomenklatur Maupun orang-orang yang mau disini Sebelumnya Ketua Harian Partai Gerindra Submidasko menyebut Penambahan kementerian masih dalam tahap simulasi Jadi begini Soal berapa jumlah Sampai dengan sekarang Masih kita simulasikan Bahwa penambahan kementerian Itu adalah untuk optimalisasi Daripada tugas-tugas kementerian Dalam rangka kita Itu memenuhi janji kampanye Yang kemudian ada di Astagita Program dan program aksi Yang kemarin Dilakukan pada saat kampanye Nah sehingga jumlah Itu ada yang bilang 44 Ada yang bilang 42 Ada yang bilang 40 Kita juga Masih melakukan simulasi Mungkin Nomenklatur Maupun orang Itu baru akan final Hamil 7 Atau hamil 5 Presiden terpilih Prabowo Subianto Saat ini berencana Menyusun zakan kabinet Atau kabinet yang diisi Dari kalangan profesional Prabowo hanya ingin memastikan Nama-nama yang disodorkan Untuk menjadi menteri Harus benar-benar Ahli di bidangnya Dari Jakarta Tim TV One mengabarkan PDI Perjuangan memberi sinyal Akan mendukung pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto Bila sejalan dengan visi partai Simak informasinya selengkapnya Usai jadah berikut ini Ada masih bersama kami Pemirsa baga calon Gubernur Jakarta Pramono Anu Akan bertemu dengan Dua mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok Dan Anies Baswedan Pertemuan bersama Mantan Gubernur itu Direncanakan dimulai Pada pekan ini Bakal calon Gubernur Jakarta Dari PDI Perjuangan Pramono Anu Mengaku akan bertemu Dengan dua mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok Dan Anies Baswedan Dalam waktu dekat Pertemuan dengan dua mantan Gubernur itu Direncanakan digelar Mulai pekan ini Menurut Pramono Pertemuan itu bertujuan Untuk melakukan diskusi Serta menerima masukan Dengan para mantan Gubernur Terkait permasalahan Jakarta Menteri Sekretaris Kabinet ini Juga menegaskan Bahwa nantinya Ahok akan ikut Turserta Dalam kampanye Pramono Anu Jadi ketemu minggu depan ya Mas Dengan Mas Anies Ahok dulu Kemudian dengan salah satu tokoh Yang belum saya bisa sebutkan Baru kemudian dengan Mas Anies RK tadi pagi bilang Mau ketemu juga sama Pak Ahok Katanya Untuk ngobrol Mas Pram Lihat itu seperti apa Gak apa-apa ya Memang tugasnya calon Gubernur Calon Wakil Gubernur Untuk bertemu dengan Para mantan Tapi yang jelas Saya kan selalu yang lebih dulu Pramono mengaku Ahok maupun Anies Telah memberikan dampak positif Bagi pembangunan kota Jakarta Di masa kepemimpinannya Masing-masing Ia pun berharap Dapat melanjutkan Program-program terbaik Dari mantan Gubernur itu Apabila dirinya Diberikan amanah Untuk memimpin Jakarta Pada periode 2024 2029 mendatang Dari Jakarta Tim TV One mengabarkan Bakal calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno Hari ini berkunjung Ke Rusunawa Perumnas Cengkaring Jakarta Barat Informasi selengkapnya Kita bergabung Dengan rekan Atika Harahap Atika silakan Ya baik Kementerian juga Pemirsa Hari ini Bakal calon Wakil Gubernur DKJ Atau daerah khusus Jakarta Rano Karno Atau yang biasa Disampai dengan Bangdul Hari ini berkunjung Ke warga di Rusun BCI Blok Seruni 7 RW 16 Cengkaring Timur Jakarta Barat Yang mana tadi Rano Karno ini Tiba sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat Kemudian disambut dengan Warga Rusun BCI ini Dengan kompak Menggunakan seragam Ataupun kaos Berwarna putih Bertuliskan Mas Pram Dan juga Bangdul Yang mana tadi Dalam kunjungannya disini Rano Karno juga Membagikan kupon Tebus murah Senilai 5 ribu Yang akan didapatkan Sebesar 2 liter minyak Bagi warga Yang mana ini syaratnya Yang merupakan warga Dari Rusun BCI Cengkaring Timur Jakarta Barat Yang mana ini Terbagi dalam kuota 500 warga Yang terdiri dari Warga Rusun BCI Cengkaring Timur Dan tadi Dalam kunjungannya Ke Rusun ini pun Rano Karno juga Menerima aspirasi Dari warga Setempat yang mana Ini menyatakan bahwa Dulunya ini Di Rusun BCI ini Terdapat Sejumlah Tempat Bersekolah Gitu Mau itu paut TK SD dan juga SMP Namun sekarang Ini sudah tidak ada Dan ini Lokasinya ini Cukup jauh Begitu Maka hal tersebut itu Ia tampung Dan Kondisi sekolah Disini juga Masih Dengan peraturan Yang sedikit Rumit Sehingga hal tersebut Ia tampung Dan akan ia Masukkan ke dalam Visi misinya Selain itu Juga tadi Rano Karno juga Menyebutkan bahwa Selanjutnya ini Rano Karno Dan juga Pramono Anung ini Akan Selanjutnya Akan membentuk Ataupun Mendiskusikan Forum pertemuan Dengan AHOK Dan juga ANIS Terkait Apa masalah Di DKJ Ataupun Daerah khusus Jakarta ini Yang belum selesai Kenapa belum selesai Dan juga Apa Masalah utama Dari Jakarta Di tahun-tahun Sebumnya Demikian Kembali ke studio Wendy Terima kasih Atika Harahap Atas laporan Anda Pemirsa Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden terpilih Hasil pemilu 2024 Prabu Subianto Dan Gibran Raga Buming Raga Tinggal Sepuluhan lagi Peralihan Kekuasaan Dari Presiden Joko Widodo Kepada Presiden Terpilih Prabu Subianto Direncanakan Pada 20 Oktober 2024 Mendatang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Memberi sinyal Akan mendukung Pemerintahan Presiden Terpilih Hasil pemilu 2024 Dalam menjalankan Pemerintahan baru Mendatang Presiden terpilih Prabu Subianto Berkeinginan Untuk membentuk Zaken Kabinet Zaken Kabinet Diisi oleh Kalangan ahli Di bidangnya Agar bisa menjawab Dan juga merealisasikan Program kerja Sesuai dengan Visi dan Misi saat Kampanye Pemilihan Presiden Lalu Sementara itu Tak hanya Dukungan penduh Melalui Koalisi Indonesia Maju saja Belakangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Memberi sinyal Akan mendukung Pemerintahan Presiden Terpilih Hasil Pemilu 2024 Prabu Subianto Bila Sejalan dengan Visi Partai Besutan Megawati Sukarno Putih Tersebut Meski demikian Partai berlogo Banteng Moncong Putih Itu Kabarnya Tak berharap Ada di Kabinet Lalu Apa Sebenarnya Visi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tersebut Dan besok Besok akan dilantik Yaitu Pak Presiden Terpilih Pak Prabu Subianto Dan Wakil Mas Gibran Begini Ini kan Dukung-mendukung Ini harus dimaknai Dalam pengertian Posisi PDIP Perjuangan Itu harus Dilihat Dalam posisi Partai Yang mengusung Seolah Calon Presiden Yang tentunya Menghargai Calon Presiden Terpilih Kalau mendukung Dalam posisi Pemerintahan Di sini Tidak bisa Diartikan Pemerintahan Dalam pengertian Hanya eksekutif Tapi pemerintahan Dalam skup Yang lebih Luas Yaitu Dalam posisi Ada eksekutif Ada yudikatif Ada legislatif Kemudian Mengenai Hal yang terkait Dengan pemerintahan Yang akan Dipimpin Pak Prabu Adalah posisi Pemerintahan Yang dalam posisi Di eksekutif Dukungan PDI Perjuangan Tentu mempunyai Satu Cara pandang Atau terukur Yang pertama Bahwa Cara pandang Mengulang pemerintahan Dalam konteks PDI Perjuangan Memang Tidak jauh berbeda Dengan cara pandang Pak Prabowo Ideologi dulu ya Sebetulnya Dua partai Di Indonesia Yang paling mirip Satu sama lain Struktur Fondasi Ideologinya Menurut saya sih Partai PDI Perjuangan Dan Gerindra Partainya Pak Prabowo Dan partainya Ibu Megawati Kita lihat ya Teman-teman PDI Perjuangan Diidentikan Dan mengidentikan diri Sebagai partai nasionalis Partai Gerindra Dengan bahasa Yang mungkin Istilah yang berbeda Tapi sebenarnya sama Mengidentikan diri Sebagai partai kebangsaan Lalu Model Pembangunan partainya Partai buildingnya Juga sama Partai Nasionalis Itu Apa namanya Membasiskan pada Pembangunan kaderisasi Sekolah-sekolah partai Itu juga yang persis Sama ada di kedua partai Konteks Apa namanya Personal ya Antara Ibu Megawati Dan Pak Prabowo Kan kita tahu Paham sekali Punya kedekatan Luar biasa Tim TV One Mengabarkan Bakal calon gubernur Jawa Timur Hoviva Indar Parawansa Menghadiri Beringatan Waulid Nabi Di Pondok Pesantren Sabi Lunaja Simo Kanor Bojonegoro Jawa Timur Sesaat lagi Masih di kabar Pemilu Kada Pemirsa Persatuan Purnawirawan Dan Warakawuri TNI dan Pori Pepabri Akan bersikap netral Secara kelembagaan Pada pilkada serentak Tahun 2024 Pernyataan ini Disampaikan Ketua Umum DPP Pepabri Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar Pada acara hari Ulang tahun Pepabri Ke-65 Di Palagan Ambarawa Kabupaten Sumarang Sebagai organisasi Pepabri Akan bersikap netral Namun Sebagai individu Anggota TNI dan Pori Yang telah pensiun Tetap mempunyai hak Memilih Maupun dipilih Dalam pilkada serentak November mendatang Anggotanya Secara individu Bebas memilih Sesuai hati nurani Sesuai pilihannya Sesuatu Jadi Perdoman Bagi Pepabri Sebagai organisasi Pepabri Dimanapun Di pusat Di daerah Di pede Di kabupaten Sampai rantim Sebagai satu institusi Satu organisasi Pepabri Harus bersikap netral Tetapi Sebagai individu Yang sudah Memilih Memilih Diberi kebebasan Silahkan Memilih Sesuai dengan hati nurani Hanya saya Harapkan Saya perintahkan Bukan harapkan Perbedaan Memilih Bedanya memilih Harus berakhir Ketika pilkada selesai Kalau kemarin Bagai calon gubernur Jawa Timur Hofifa Indar Parawansa Menghadiri peringatan Maulid Nabi Sekaligus Meresmikan Geraha Hofifa Di pondok pesantren Sabilun Najasimo Kanor Bojonegoro Jawa Timur Hofifa ikut serta Bermunajat Dan bersolawat Bersama Habib Ali Zainal Abidin Asgaf Bakal calon gubernur Jawa Timur Hofifa Indar Parawansa Melakukan safari politik Ke Bojonegoro Jawa Timur Ia mengunjungi Pondok pesantren Sabitun Najas Simo Kanor Peratangan Hofifa Untuk menghadiri Gebiar Maulid Dan Haul Masyaik Sekaligus Meresmikan gedung Pondok pesantren Yang diberi nama Geraha Hofifa Usai peresmian gedung Kofifa Kemudian mengikuti Kegiatan sawlawat Bersama Habib Ali Zainal Abidin Asgaf Di hadapan Para Kiai Dan Jemaah Kofifa meminta Doa restu Agar Pilkara Jawa Timur Berlangsung lancar Usai acara Pengasuh Pondok pesantren Sabitun Najah Anwar Zahid Memberikan dukungan Kofifa Untuk bisa menjadi Gubernur Jawa Timur Dua periode Kita ikut Gigi Sokoh Yang Alhamdulillah Para Gigi Sokoh Sudah Memberikan resu Memberikan doa Kalau kita santri Insya Allah Insya Allah Kita makmuman Kepada Gigi Sokoh Yang selama ini Keputu Pimpinan Dia Alhamdulillah Sudah Mendapatkan Pesu Kunjungan Keputu Pesantren Ini merupakan Salah satu agenda Dari safari Politik Kofifa Di Bojonegoro Sebelumnya Ia menemui Buruh pabrik Dan pengusaha Serta para pelaku UMKM Dari Bojonegoro Jawa Timur Dewi Renah Andayani TV One Mengabarkan Bagai calon gubernur Jawa Timur Yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa Lulu Nur Hamida Menyoroti maraknya Isu kekerasan Perempuan dan anak Menurutnya Pemerintah Jawa Timur Saat ini Masih Mempunyai Pekerjaan rumah Yang cukup banyak Dalam isu tersebut Bakal calon gubernur Jawa Timur Yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa PKB Lulu Nur Hamida Menyoroti maraknya Isu kekerasan Pada perempuan dan anak Saat menemui Simpatisanya Di Sidoarjo Jawa Timur Lulu menegaskan Perlunya peran Yang lebih besar Oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur Di tengah Permasalahan tersebut Menurutnya Salah satu upaya Untuk dapat menekan Angka kekerasan Perempuan dan anak Di antaranya Adalah sosialisasi Keseluruh lembaga yang ada Selain itu Harus ada Protokol pencegahan Serta edukasi Soal kekerasan seksual Perempuan dan anak Di ruang publik Dan tentu Juga gubernur Perlu untuk Membina hubungan Yang baik Dengan masyarakat Sehingga Isu yang terkait Dengan kekerasan seksual Isu tentang KDRT Itu gak bisa Dinormalisasi Dan dianggap Sebagai Hal yang normal Atau biasa-biasa saja Ini adalah kejahatan Terhadap kemanusiaan Dan ini juga Merupakan pelanggaran Bidana Dan oleh karena itu Ini harus Bersama-sama Kita Siapkan Baik itu Pencegahanannya Kemudian juga Hukum acara Yang berpihak Kepada korban Lalu juga Penanganan Yang berkeadilan Bagi korban Bantuan Fasilitasi Dan dukungan Baik itu Psikolog Atau psikiater Bahkan kalau perlu Medis Dan bahkan Adalah pekerjaan Kalau memang Ada korban Yang kehilangan Pekerjaannya Menurutnya Pemerintah juga harus Menyediakan hotline Pengaduan Untuk para korban Kekerasan Agar permasalahan Tak menjadi bom Waktu di Jawa Timur Berbagai cara Dilakukan untuk Memperkenalkan Calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Kepada masyarakat Seperti Yang dilakukan Oleh relawan Yaitu Dengan membantu Air bersih Ke wilayah Terdampak Krisis air bersih Sebanyak 140 tangki Inilah puluhan Mobil tangki Yang berisikan Air bersih Untuk disumbangkan Kedusun Durenlor Desa Gelinggang Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wodogiri Jawa Tegah Warga yang membawa Ember Jerigen Dan juga Galong plastik Sudah mengantri Sejak pagi Untuk mendapatkan Air bersih Air bersih Ini merupakan Bantuan dari Partai Solidaritas Indonesia PSI Wodogiri Sebagai salah satu Cara Mensosialisasikan Sosok calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Selain di desa tersebut PSI juga membantu Di Dusun Gelagah Desa Tlogosari Kejabatan Giri Tontro Sebanyak 50 tangki Di Dusun Jamburejo Desa Songbledek Kejabatan Paranggupito Didistribusikan Sebanyak 50 tangki Dengan total Bantuan Sebanyak 140 tangki Sementara itu Ratusan layan Dan mama Di desa Bendar Kecamatan Juwana Kebupatan Pati Jawa Tegah Mendeklarasikan Dukungan kepada Ahmad Lutfi Dan Tadj Yassin Sebagai bakal Jalan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tegah Pada Pilkada Berdatang Pasangan yang diusung Oleh Koalisi Besar Partai Golkar Gerindra P3 Nasdem PKS PAN Demokrat Dan PSI Ini Dianggap Mempunyai Kapabilitas Dalam memimpin Jawa Tegah 5 tahun ke depan Lutfi yang juga Mantan Kapolda Jawa Tegah Sementara Tadj Yassin Mantan Wakil Gubernur Jawa Tegah Merupakan Perpaduan Dua karakter Pemimpin Yang mempunyai Rekam jejak Yang mumpuni Untuk memimpin Jawa Tegah Dari Warogiri Dan Pati Jawa Tegah Agus Sabtono Abdul Rohim TV One Mengabarkan Sejumlah informasi Sejumlah informasi lainnya Masih akan kami hadirkan Sesaat lagi Terima kasih Anda Tetap bersama kami Pemirsa Setelah sempat Ditolak Pendaftaran Pasangan Dawam Raharjo Dan Ketut Erawan Sebagai bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Timur Akhirnya Diterima Oleh KPU Pemilihan Bupati Lampung Timur Yang awalnya Akan diikuti Satu bakal Pasangan calon Melawan Kotak kosong Akhirnya Akan diikuti Oleh dua Pasangan bakal calon Kepastian ini Didapat Setelah KPU Lampung Timur Menyatakan Berkas penjelonan Pasangan Dawam Raharjo Ketut Erawan Dinyatakan Sudah lengkap Dan diterima Oleh KPU Lampung Timur Pendaftaran Pasangan tersebut Awalnya sempat Ditolak Oleh KPU Lampung Timur Namun Berkat Perpanjangan Masa pendaftaran Mereka berhasil Melengkapi Berkas-berkas Yang dibutuhkan Untuk pendaftaran Hari ini Kita melaksanakan Surah Dinas 2038 Oleh KPU Menyudah Maka Pada hari ini Pasangan calon Yang kemarin Saat Perpanjangan Pendaftaran Sudah mendaftar Untuk bisa Melengkapi Dokumennya Nah hari ini Adalah melengkapi Dokumennya Jadi bukan Pendaftaran Bukan Hanya melengkapi Dokumen Sudah dijelaskan Di 2038 Sudah Dinas KPU Bahwa Untuk Surat Kesepakatan Menjadi Surat Pemberitahuan Diatas Matrek Pada Partai Pengusul Atau Koalisi Yang pertama Selanjutnya Pasangan Dawam Raharjo Ketut Erawan Akan mengikuti Pemeriksaan Kesehatan lanjutan Yang akan Dijadwalkan Oleh KPU Lampung Timur Jika berhasil lolos Tahapan tes kesehatan Maka Paslon tersebut Tinggal menunggu Tahapan penetapan Paslon Dan jika ada Dua Paslon Maka tidak akan ada Kota kosong Di Pilkada Lampung Timur Dari Lampung Timur Lampung Pujian Sah Warsito TV One Mengabarkan Kabar tadi Sekaligus Menutup perjumpaan Kita di Kabar Pemilu Kada Sesaat lagi Anda dapat Menyaksikan Kabar Petang Saya Windy Welingtonia Pabi Tundur Diri Terima kasih Atas perhatian Anda Selamat sore Sampai jumpa